Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix Nah tentunya masih membahas Soulland animasi seris kesayangan kita Dapat kita rasakan bahwa di dataran Dauluwo situasi kian memanas karena nampaknya peperangan kini sudah berada di ujung tanduk Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan keseriusan Tang San dalam mempersiapkan kekuatan tempur Yang mana telah berhasil menyatukan kembali ke 4 sekte atribut tunggal Dan membentuk sekte baru yang bernama sekte Tang Tetapi sebelum mulai saya tidak akan bosan untuk memberi peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huwanya secara langsung Karena konten kali ini pastinya akan mengandung full spoiler Jadi saya sarankan tontonlah terlebih dahulu versi fullnya Nah kalau masih ada plot cerita atau scene yang membingungkan maka video inilah solusinya Terus bagi kalian yang belum tau juga nontonnya dimana kalian bisa nonton DBTV ya Aplikasi streaming yang ada di playstore Baiklah kalau kalian sudah siap mari kita mulai Setelah sekte atribut tunggal bersedia bergabung ke sekte Tang Di pagi harinya mereka semua bergegas menuju ke kota Tiando Karena sekte Tang akan bermarkas di sektenya Titan Ketika sudah sampai Tang San dan teman-temannya memutuskan untuk berkunjung terlebih dahulu ke Akademi Namun setelah sampai di halaman depan mereka dibuat bingung lantaran suasana yang sepi padahal hari sudah siang Ternyata para murid Akademi sedang berkumpul di halaman belakang untuk melihat kedatangan dari keempat Akademi Elemental yang merusuh sampai melukai beberapa murid Feng Xiu Tian menjelaskan bahwa kedatangan mereka atas undangan dari kekaisaran Tiando yang memang mengundang mereka agar datang ke kota Tiando Di sini Huo Wu juga mengungkapkan kalau ia dan Feng Xiu Tian kini sudah resmi berpacaran Namun Huo Wu tidak bisa mengenali Tang San dan justru menuduh Xiao berselingkuh dengan pria lain Setelah Tang San memperkenalkan dirinya, ia juga menceritakan mengenai kondisi Xiao yang sudah mendapatkan tubuh fisik tetapi belum dengan jiwa seutuhnya Feng Xiu Tian kemudian menjelaskan kalau sekarang keempat Akademi Elemental sudah bergabung dan ia diangkat menjadi wakil kepala Akademi Berdasarkan keputusan dari sang kaisar Tiando, Akademi Elemental diperintahkan untuk pindah ke ibu kota dalam rangka mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi peperangan Dan karena ia melihat kalau Akademi Sri Lanka adalah Akademi yang terbesar, ia pun memutuskan akan membeli lahan sekaligus beberapa aset di sini Tetapi berhubung kepala Akademi Flander masih ada urusan di luar sehingga belum bisa meruningkannya Untuk menghabiskan waktu, Feng Xiu Tian menantang Tang San bertarung demi membalas kekalahannya pada 5 tahun yang lalu Tang San pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut Dan mengatakan bahwa ia sendirian bersedia melawan mereka bertiga sekaligus Dengan kesepakatannya, jika dirinya kalah maka Akademi Elemental bebas melakukan apapun Namun jika ia yang menang, maka Akademi Elemental tidak boleh menyinggung Akademi Sri Lanka lagi Singkatnya, kedua belah pihak pun sepakat dan sudah siap untuk memulai pertarungan Sekarang mari kita lihat kekuatan dari ketiga pentolan Akademi Elemental Huo Wu, Master Ro tipe pengendali level 54 Huo Wu Suang, Master Ro tipe penyerang depan level 53 Dan Feng Xiu Tian, Master Ro tipe penyerang dengan level 61 Secara singkat, kita juga diperlihatkan scene flashback ketika Feng Xiu Tian berlatih dengan sangat keras Siang dan malam di sebuah lembab berpasir melawan kerasnya terpaan Badai Gurun Tetapi sayangnya ia harus kembali menelan kenyataan pahit Kalau dirinya lagi-lagi masih tertinggal dari Tang San Semuanya pun terlihat begitu terkejut ketika Tang San menunjukkan cincin roh ke-6 100 ribu tahun miliknya Huo Wu Suang mengawali pertarungan dengan serangan dari skill roh ketiganya Amara Dewa Naga Namun dapat Tang San blokir dengan kadang rumput biru perak yang tentunya sudah sangat meningkat dalam segi ketahanan Berikutnya Huo Wu bersama Feng Xiu Tian melakukan serangan kombinasi antara skill pisau tornado dengan meteor api Serangan tersebut pun sukses merobohkan pertahanan rumput biru perak milik Tang San Namun ternyata ini adalah bagian dari rencana Tang San Yang memanfaatkan pertahanan lawan yang melemah akibat terlalu fokus mengendalikan serangan bernamage besar Sehingga kondisi ini memberinya timing yang tepat untuk mendekat lalu segera melancarkan serangan Ia sengaja menyembuhkan Tang San agar Feng Xiu Tian mendapatkan cukup waktu untuk mempersiapkan teknik andalanya Yaitu Serigala Bada Iblis 36 Sayatan Tanpa Henti Dan kalau kalian ingat teknik inilah yang dulu sempat membuat Tang San begitu kerepotan di pertarungan puncak babak penyisian turnamen Di waktu yang bersamaan Huo Wu juga merilis skill rohnya untuk mendukung serangan Wu Suang demi mengulur waktu lebih lama Sayangnya tidak butuh waktu lama Tang San telah sanggup melumpuhkan keduanya dalam jebakan duri rumput biru perak yang memiliki efek racun pelumpuh sementara Selanjutnya ia merilis skill roh kelima tombak kaisar rumput biru perak dan langsung terbang menuju Feng Xiu Tian untuk menggagalkan persiapan tekniknya Di puncak pertarungan duel udara mereka Feng Xiu Tian berusaha menahan serangan tombak Tang San Namun sayap anginnya nampak belum cukup kuat sehingga membuatnya terlempar dan harus kembali menelan kenyataan pahit Kalau sekali lagi ia harus tunduk di bawah kekuatan dari Tang San Meskipun selama 5 tahun ini ia telah berlatih mati-matian tetap saja dirinya tidak sanggup untuk mengalahkan Tang San Wu Wu lalu berusaha memberinya semangat mengingat ini baru 5 tahun sehingga masih ada banyak waktu untuk berlatih Menyaksikan drama di hadapannya Tang San jadi teringat dengan Xia Wu Yang mana ia merasa bahwa semua kekuatan yang ia miliki saat ini sama sekali tidak penting Karena ia hanya berharap agar Xia Wu bisa segera pulih seperti sedia kalah Pasca pertarungan Feng Xiu Tian kembali menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan ia pindah ke kota Tiando adalah Karena adanya desakan dari pihak Balero Pelindung yang ingin mengakui sisi Akademi Elemental Namun hal ini bukan berarti ia mau berada di bawah Akademi Sri Lanka Melainkan tetap ingin mempertahankan kekuasaan dan menjadi Akademi yang sejajar dengan Akademi Sri Lanka Nantinya masalah perpindahan ini akan didiskusikan ulang lebih serius sekembalinya kepala Akademi Flander Setelah kepergian Feng Xiu Tian Tang San menjelaskan kalau Akademi Elemental bisa menjadi sekutu yang sangat berguna Namun Akademi Sri Lanka harus tetap memegang kendali sehingga dalam hal ini memang perlu menunggu keputusan dari Flander Ning Rongrong kemudian mengusulkan untuk memanggil kakeknya agar tidak ada lagi pihak yang berani mengacau di Akademi Sementara Tang San berniat akan pergi jauh tepatnya ke kota Gengsin dengan tujuan ingin mencari sumber daya untuk sekte tang miliknya Kalau kalian lupa kota Gengsin adalah surganya berbagai macam logam langka berkualitas tinggi Yang berguna sebagai bahan utama dalam pembuatan berbagai macam senjata rahasia di sekte tang Oscar kemudian menjelaskan mengenai situasi internal kekaisaran Tiando yang begitu rumit Penyakit sang kaiser semakin parah dan tak ada tabib yang bisa menyembuhkannya Sehingga dalam waktu dekat mungkin akan ada perpindahan kekuasaan ke pangeran putra mahkota Sui Sing He Juga mengingat pemilihan ulang tujuh sekte besar akan diadakan kurang dari satu tahun lagi Tang San pun ingin supaya sekte tang bisa segera mengoptimalkan kekuatannya agar siap menghadapi pertempuran Keesokan harinya sebelum Tang San berangkat ke kota Gengsin Master Xiu memberinya pelat pemimpin suci belai ropelindung untuk berjaga-jaga Tang San pun pergi bersama Xiaowu, Ning Rongrong, Oscar, Mang Hojun, dan juga Taitan Niugau tidak diikut sertakan dalam rombongan karena ditugaskan untuk membangun markas dari sekte tang Mengingat Niugau sangat ahli dalam urusan konstruksi bangunan Singkat cerita mereka telah sampai di kota Gengsin Dan dilihat dari corak bangunan memang pantas kota ini dijuluki sebagai kota logam Taitan kemudian menjelaskan bahwa dari kota ini juga lah dua kekaisaran besar mendapatkan suplai berbagai macam peralatan Dari sekedar perabotan rumah tangga sampai ke perlengkapan pasukan tempur Karena kota Gengsin memang memiliki begitu banyak pandai besi Bahkan para pandai besi di seluruh penjuru dunia datang ke kota ini untuk mengikuti ujian pandai besi Jika bisa lolos ujian tertinggi akan mendapatkan gelar terhormat dan bisa tinggal di kota ini Ada pun tujuh tingkatan gelar yang bisa dicapai oleh seorang pandai besi dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi Yaitu pandai besi tingkat junior, menengah, senior, guru, master, leluhur, dan tingkat dewa Sebagai informasi tambahan di dunia ini hanya ada tiga pandai besi yang telah mencapai tingkat dewa Yaitu Taitan, Tang Hao, dan ketua komunitas pandai besi yang bernama Lao Gao Dalam perjalanan mereka melihat ada seseorang yang sedang mempromosikan sebuah baju zirah perak Orang tersebut mengaku kalau barang ini merupakan barang langka yang dibuat langsung oleh murid dewa pandai besi, Lao Gao Taitan yang menyaksikannya langsung curiga karena mustahil murid dari Lao Gao berteriak berjualan di pinggir jalan Tang San pun juga sependapat Hanya dengan sekali melihat, ia bisa langsung menilai kalau barang tersebut memiliki kualitas yang sangat buruk Merasa kalau ada orang asing yang sedang mengacaukan lapaknya, si penjual pun emosi Lalu menuduh Taitan telah menghina seluruh komunitas pandai besi karena barangnya ini memanglah barang asli buatan dari murid sang dewa pandai besi Taitan kemudian langsung merebutnya untuk membuktikan apa yang ia katakan Dengan terampil, ia menjelaskan kepada para penonton mengenai bahan apa yang digunakan untuk membuat baju zirah tersebut Sekaligus desainnya yang sangat tidak cocok jika digunakan untuk bertempur Karena memiliki ketahanan yang sangat buruk Orang-orang yang mendengarkan Taitan pun menjadi sangat geram Sehingga langsung memukul isi penjual karena merasa sudah ditipu dengan barang palsu Keributan itu sontak mengundang para prajurit berdatangan Dan jika dilihat dari corak seragamnya, para prajurit ini adalah prajurit dari Balero Pelindung Tidak heran kalau mereka membela si penjual tukang tipu dan justru menyerang rombongan Tang San Sebelum persaturuan semakin serius, akhirnya datang seorang pria yang bisa mengenali Taitan Pria ini bernama Si Long yang merupakan murid asli dari sang dewa pandai besi, Lao Gao Si Long pun langsung memberikan hormat yang menandakan kalau Taitan ini adalah orang yang sangat disegani di komunitas pandai besi Ia kemudian menjelaskan kalau kota Gengsin memang sudah cukup lama mendapatkan tekanan dari Balero Pelindung Kedatangan mereka dipimpin oleh orang yang bernama Miles Dan tujuan Miles sebenarnya adalah ingin mengajak perkumpulan pandai besi agar mau bergabung di pihak Balero Pelindung Namun ia selalu saja mendapatkan penolakan dari Lao Gao Pasti karena kesal dengan hal itu, Miles pun sering mengacau di kota Gengsin Termasuk si penjual penipu tadi adalah orang suruhannya untuk mencemarkan nama baik dari ketua komunitas pandai besi Si Long lalu mengantar mereka menuju pusat komunitas pandai besi untuk menemui Lao Gao Sembari dijelaskan kalau tempat ini dibagi menjadi 5 tingkatan Tingkat pertama adalah daerah perbelanjaan Tingkat kedua adalah pusat perbelanjaan tingkat lanjut Tingkat ketiga adalah daerah pendaftaran ujian pandai besi Tingkat keempat adalah daerah orang-orang penting yang juga sering diadakan acara lelang Dan tingkat kelima adalah daerah pembuatan khusus pandai besi tingkat tinggi Yang juga terdapat ruangan pribadi milik Lao Gao Di sini pada awalnya Lao Gao sangat kesal karena ia benar-benar tidak ingin diganggu Namun setelah tahu kalau yang berkunjung adalah kawan lamanya, ia pun langsung menjadi bersemangat Ia lalu menarik Titan untuk melihat apa yang sedang ia kerjakan Selama beberapa hari ini ia sedang mengamati sebuah senjata bagus yang ia telah beli dari Balero Pelindung Dengan kagum, Lao Gao mengatakan siapapun orang yang telah membuat senjata tersebut pasti adalah orang yang sangat jenius Namun sayangnya ketika ia mencoba membongkarnya, secara tidak sengaja ia merusak komponen penting Dan hingga kini ia masih belum menemukan cara untuk memperbaikinya Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Tang San tertarik untuk melihat desain senjata yang ada di atas meja Setelah diamati tidak salah lagi, desain senjata tersebut sangat mirip dengan desain senjata rahasia busur silang miliknya Dan benar saja, senjata yang sedang diperlihatkan Lao Gao kepada Titan ternyata memang adalah busur silang ciptaan Tang San Dulu Tang San memang menjualnya ke sekte cahaya kibau Dan pasti Balero Pelindung mendapatkannya saat mereka sedang menyerang sekte cahaya kibau lalu menjarah semua barang-barang di sana Tang San kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau orang yang sedang disebut jenius oleh Lao Gao adalah dirinya Setelah mengetahui hal itu, Lao Gao pun sontak menjadi sangat gembira karena kininya bisa langsung bertanya bagaimana cara memperbaiki senjata tersebut Tang San lalu menjelaskan bahwa setiap senjata rahasia buatannya memang sengaja ia tanamkan sebuah sistem keamanan agar tidak mudah ditiru Jadi jika ada orang lain yang mencoba membongkar untuk melihat desainnya, maka secara otomatis sistem perlindungan akan aktif untuk merusak komponen terpenting Sistem perlindungan ini terbukti efektif mengingat Lao Gao yang ingin mencoba meniru desain senjata tersebut tidak sanggup melengkapi gambar yang harusnya menjadi bagian terpenting Dengan dasar inilah Tang San mencoba merayu Lao Gao agar tertarik bergabung ke sekte Tang Karena tentunya ia tidak bisa memperlihatkan bagaimana cara memperbaiki senjata rahasia sektenya di hadapan orang asing Titan kemudian menambahkan kalau dirinya sudah lebih dulu bergabung ke sekte Tang sehingga ia pun sekarang mengajak Lao Gao agar juga ikut bergabung Ia menjelaskan kalau senjata busur silang hanyalah senjata biasa Karena di sekte Tang akan dibuat banyak senjata rahasia yang jauh lebih hebat Dan tentunya jika Lao Gao bukan bagian dari sekte Tang, Tang San tidak akan bisa mengungkapkan rahasia pembuatannya Tanpa banyak berpikir lagi Lao Gao pun setuju untuk bergabung Ia kemudian memanggil Si Long untuk menunjuknya sebagai ketua komunitas pandai besi berikutnya Ia akan menyerahkan semua hasil kerjanya dan berpesan agar semua orang di komunitas pandai besi saling mendukung satu sama lain Serta jika ada apa-apa silakan utus orang ke kota Tiando karena ia akan binda ke sana bergabung ke dalam sekte Tang Tentu Tang San langsung menerima Lao Gao sebagai salah satu tatua yang kedudukannya setara dengan Titan Ia juga menjelaskan bahwa kelak di setiap senjata rahasia tingkat tinggi sekte Tang akan diukir nama Lao Gao sebagai penciptanya Untuk langkah awal Tang San memberinya desain untuk diamati Sementara ia dan rombongannya akan pergi berbelanja kebutuhan sekte terlebih dahulu Sebelum pergi belanja, Si Long mengajak mereka untuk makan siang di restoran langganannya Tetapi ketika tiba di sana, seorang pelayan mengatakan kalau seluruh ruangan restoran hari ini sudah dipesan oleh orang lain Dari belakang datang orang yang dimaksud dan ternyata orang-orang tersebut adalah kelompok dari beleroh pelindung yang dipimpin oleh Miles Si Long sempat mengancam kalau tempat ini termasuk wilayah dari komunitas pandai besi sehingga harusnya beleroh pelindung tidak bisa berbuat seenaknya Namun Miles tidak sedikit pun merasa takut dengan ancaman tersebut karena wali kota Gengsin sekalipun hormat ketika bertemu dengannya Selain begitu sombong, Miles ini juga sangat suka merendahkan wanita Di sini ia nampak tertarik ketika melihat Xiao Wu dan Ning Rongrong sehingga ia perlahan mendekat untuk mencoba berbuat hal yang tidak pantas Titan yang sudah terlampau kesal berniat menghajar para bedebah tersebut Namun Tang San memilih cara lain untuk menundukan mereka dengan menunjukkan plat pemimpin suci beleroh pelindung Seketika itu juga si Kamels pun berubah 180 derajat Ia langsung memberikan hormat serta memohon ampun kepada Tang San Dan lucunya ketika sudah akan pergi, Mang Ho Jun mengerjai mereka dengan menyuruh mereka berguling-guling saat keluar Suasana kini menjadi lebih tenang Si Long lalu menceritakan mengenai kebusukan beleroh pelindung yang selalu menindas orang-orang di kota Khususnya para anggota komunitas pandai besi Mereka tetap bersikeras untuk mengakui sisi komunitas pandai besi meskipun sudah berulang kali ditolak Tang San kemudian memerintahkan Mang Ho Jun agar mengawasi gerak-gerik dari beleroh pelindung Karena setelah peristiwa hari ini pastinya Miles tidak akan tinggal diam Sedangkan untuk Oscar dan Ning Rongrong ia tugaskan pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang berkualitas tinggi Karena dengan kejelian mata Ning Rongrong dalam mengenali berbagai macam jenis permata Pasti bisa menemukan barang-barang langka dengan harga terbaik Singkat cerita setelah cukup lama pergi, Oscar dan Ning Rongrong telah kembali dengan membawa banyak benda-benda bagus Salah satu jenisnya adalah batu kristal emas yang bahkan tingkat kemurniannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dulu pernah ia dapatkan Benda lain yang juga menarik perhatian adalah inti besi dingin yang sangat langka Dengan bantuan si Long dari kemampuan roh pelindungnya yakni pemahat berlian, inti dari batu itu pun bisa dikeluarkan Selain itu masih ada satu benda lagi yang menurut Ning Rongrong akan menjadi yang paling berharga Yaitu inti perak laut dalam Dengan semua ini maka berbagai senjata rahasia sekte Tang pasti akan bisa dibuat sehingga balerah pelindung kini tidak perlu ditakuti lagi Mereka semua lalu pergi untuk menghadiri acara pelelangan Si Longlah yang menjadi panit ya untuk memimpin acara lelang tersebut Dan barang pertama yang dilelang adalah sebongka batu corak hitam Di sini Tang San sudah mengincar benda tersebut Namun ketika barang sudah akan jatuh ke tangan Ning Rongrong Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan harga yang sangat tinggi Dan ternyata orang tersebut adalah Miles Tang San yakin kalau tujuan Miles hanya ingin mengacaukan acara lelang Sehingga ia menyuruh Ning Rongrong agar tidak perlu bersaing Seiring berjalannya waktu beberapa barang lelang sudah terjual Sebagian besar diambil oleh Miles dan hanya beberapa benda saja yang didapat pihak Tang San Sampai ke barang lelang terakhir yaitu dua baju tempur yang bernama Perisai Delapan Keinginan Dijelaskan bahwa baju ini adalah salah satu karya dari Laugau Dibuat dari bahan logam yang sangat kokoh namun juga bersifat elastis Laugau menjelaskan kalau ia sudah melakukan penelitian selama bertahun-tahun Dan banyak melakukan percobaan dengan berbagai macam logam langka Hingga pada akhirnya ia bisa membuat baju tersebut Miles langsung tertarik untuk mengambilnya dengan harga yang sangat tinggi Sementara Ning Rongrong masih mengikuti arahan dari Tang San agar tidak berebut dengan orang tersebut Di tengah malam terlihat pasukan Balero Pelindung yang dipimpin oleh Miles Mulai bergerak menuju pusat komunitas para pandai besi Di waktu yang bersamaan, Mang Ho Jun yang sebelumnya diperintahkan Tang San Untuk mengawasi gerai-gerai Miles kembali untuk melaporkan situasi tersebut Yang menduga kalau Miles bertujuan untuk menghabisi dan merampok komunitas para pandai besi Menanggapi hal itu, Tang San pun mengusulkan agar cukup dirinya lah yang bertindak Untuk menyelesaikan masalah ini Ketika dalam perjalanan menuju pusat komunitas pandai besi Satu persatu prajurit Balero Pelindung di belakang Miles menghilang secara misterius Sampai ketika Miles menoleh untuk memberikan perintah kepada pasukannya Di belakang ia melihat sudah tidak ada siapapun Setelah berhasil membunuh Miles berserta seluruh bawahannya Tang San langsung menuju markas Balero Pelindung di kota Gengsin untuk membakarnya Semua harta benda yang berada di tempat tersebut ia serahkan kepada komunitas pandai besi Agar dikembalikan ke rakyat kota Gengsin karena awalnya semua harta itu adalah hasil jarahan Balero Pelindung Sebagai tanda terima kasih dari komunitas pandai besi, barang-barang lelang yang tidak ditebus oleh Miles dijual kepada Tang San dengan harga yang lebih murah Sehingga cerita setelah melewati perjalanan panjang dari kota Gengsin, rombongan Tang San kini telah sampai di kota Tiando Mereka langsung menuju ke markas Sekte Tang yang terlihat sudah banyak mengalami renovasi Di depan mereka sudah disambut oleh ketiga tetua Sekte Bay He mengatakan kalau ia sudah menempatkan banyak mata-mata di seluruh penjuru kota sehingga ia tahu mengenai kedatangan dari rombongan Tang San Tang San lalu memperkenalkan Lao Gao Sang Pandai Besi Tingkat Dewa yang akan menjadi salah satu tetua baru di Sekte Tang Dan untuk kedepannya, Lao Gao lah yang akan mengurus segala macam kebutuhan senjata tempur Sekte Tang Semakin jauh masuk ke dalam, mereka semakin dibuat kagum dengan desain bangunan Sekte yang sangat besar dan begitu megah Tentunya ini adalah kerja keras dari Niugau Yang menjelaskan kalau Sekte sekarang bisa menampung setidaknya 1.500 orang Dan kapasitasnya bisa ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan Sekte Tang yang masih akan terus diperbesar Ia juga menerangkan kalau di Sekte Tang dibagi menjadi 5 wilayah Di timur, barat, selatan, dan utara adalah daerah para anggota Sementara daerah tengah akan menjadi kediaman ketua dan para tetua Sekte Selain bangunan yang sangat kokoh, juga ia tambahkan tempat untuk senjata rahasia Sehingga ketika Sekte diserang, semua Mas Roh bisa langsung ikut bertempur Namun meski kini Sekte Tang sudah kokoh berdiri Tang San belum ingin menunjukkan eksistensinya kepada dunia Mengingat keadaan dunia Mas Roh sekarang masih belum stabil Diadakanlah rapat internal Sekte untuk pertama kalinya Tang San menyampaikan gagasannya mengenai perubahan keempat Sekte Atribut Tunggal Menjadi 4 aula yang dipimpin oleh masing-masing tetua Sekte Sekte Penghancuran akan menjadi aula pengobatan yang bertugas mengurus segala macam obat-obatan Sekte Pertahanan menjadi aula pertahanan yang bertugas dalam urusan pertahanan Sekte dan konstruksi bangunan Sekte Kekuatan menjadi aula kekuatan yang bertanggung jawab atas berbagai persenjataan Serta Sekte Kelincahan menjadi aula kelincahan yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan berbagai macam informasi Tetua Logo sebagai pandai besi tingkat dewa akan bertugas dalam mengurus teluruh senjata rahasia di Sekte Tang Selain itu, aula pertempuran untuk pertarungan luar akan diurus oleh Mang Hojun Sedangkan urusan logistik dan keuangan akan diurus oleh OSTK bersama Ning Rongrong Sebagai penutup, Tang San ingin menginformasikan kepada semua tetua mengenai identitas Xiaoyu yang sebenarnya Yaitu Sekor Slemanro berusia 100 ribu tahun yang telah bermutasi menjadi manusia Semuanya pun tidak ada masalah dengan hal itu dan mereka justru merasa iba dengan kisah cinta Tang San yang begitu tragis Bai He kemudian menyampaikan temuannya baru-baru ini Berdasarkan informasi dari bawahnya, saat ini di kota Tiandos Setidaknya sudah ada seribu maestro yang diduga kuat adalah mata-mata dari Balero Pelindung Sehingga dalam waktu dekat mungkin ada hal besar yang akan terjadi Tang San yang mulai cemas memerintahkan OSTK dan Ning Rongrongrong agar melihat keadaan Sekte Cahaya Kibau Sementara ia dan Mang Hojun akan memeriksa keadaan di Akademi Sri Lanka Sin kemudian beralih memperlihatkan suasana duka di Istana Kekaisaran Tiando Yang mana kondisi kesehatan dari Sang Kaisar semakin memburuk Karena tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan penyakitnya Keesokan harinya Tang San bersama Xiao dan Mang Hojun telah sampai di Akademi Sri Lanka Tang San menjelaskan kalau rencananya dalam membangun Sekte Tang berjalan dengan lancar Hanya perlu menunggu sampai senjata rahasia berhasil diproduksi dalam jumlah dan kecepatan yang tepat Maka Sekte Tang akan bisa dianggap stabil dan siap menunjukkan eksistensinya kepada dunia Master Xiao kemudian mengatakan kalau kurang dari setengah bulan lagi akan diadakan ujian ke lulusan murid Akademi Sri Lanka Dan ia akan memilih para lulusan dengan kemampuan terbaik untuk ia rekomendasikan masuk ke dalam Sekte Tang Flander juga menjelaskan kalau ia telah berhasil membuat kesepakatan dengan Akademi Elemental Sehingga kini Akademi tersebut telah resmi bergabung dengan Akademi Sri Lanka Mengingat kemampuan hebat Flander dalam berbisnis tentu baginya melakukan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit Tak lama setelah itu kakek Dugu datang dengan tergisa-gisa untuk menemui Tang San Ia lalu menjelaskan mengenai kondisi Sang Kaisar yang sudah semakin kritis Di luar perkiraan racun yang meracuni tubuhnya menyebar dengan begitu cepat Dan tidak bisa lagi kakek Dugu lawan dengan racun ular giyok miliknya Ia menegaskan jika keadaan ini dibiarkan maka tidak lama lagi Sang Kaisar pasti akan meninggal Sehingga tahta kekaisaran bisa jatuh ke tangan yang salah Ia lalu mengajak Tang San untuk segera mengecek kondisinya ke istana Namun sebelum berangkat Tang San teringat tetua Yang Wudi Seorang master yang juga sangat ahli di bidang racun dan pengobatan Singkat cerita mereka bertiga pun bergegas menuju istana sebelum semuanya terlambat Di dalam kereta secara singkat Yang Wudi menjelaskan mengenai jenis racun campuran Yang mungkin sudah menyebar sampai ke jantung Kaisar Penjelasan tersebut membuat kakek Dugu yakin bahwa penelitian orang ini mengenai racun memanglah tidak diragukan Di angle yang lain kita diperlihatkan mata-mata dari Balero Pelindung Yang mengawasi rombongan Tang San kemudian menyamar menjadi prajurit ke Kaisaran Tiando Diperlihatkan juga bahwa setiap prajurit dengan kain merah yang diikatkan di lengan mereka Menandakan kalau prajurit tersebut adalah mata-mata dari Balero Pelindung Ketika sudah memasuki halaman istana Mereka bertiga dihentikan oleh para penjaga yang melarang mereka untuk masuk Di sini kita bisa lihat kalau kedua prajurit ini adalah prajurit palsu mata-mata Balero Pelindung Karena di lengannya terikat kain berwarna merah Tentu Tang San langsung bisa menyadari kejanggalan tersebut Dan alih-alih menggunakan cara kekerasan Ia lebih memilih untuk menipu kedua prajurit tersebut Dengan menunjukkan pelat emas yang dulu pernah ia dapatkan dari Putra Mahkota Sambil mengatakan kalau ia berada di pihak Balero Pelindung Caranya ini sukses menipu para prajurit Sehingga mereka bertiga diizinkan masuk ke kawasan istana Akan tetapi belum juga jauh berjalan Tiba-tiba muncul dua mastro yang menghadang mereka Yaitu Shenlong, mastro level 92 dengan ropelindung tombak ular Sedangkan yang satunya bernama Chiswe Mastro level 93 dengan ropelindung ikan buntal Dan selang beberapa waktu muncullah Sang Putra Mahkota Sway Sing He Di sini ia langsung bisa tahu kalau Tang Gin ternyata adalah Tang San Ia mengakui kecerobohannya dulu saat berada di pavilion bulan Karena waktu itu ia tidak bisa mengenalinya Di sini pada awalnya Tang San meminta dengan baik-baik Agar diizinkan untuk masuk mengobati kaisar Namun karena tak kunjung diizinkan Tang San pun langsung membongkar kedok dari Sway Sing He Ia yakin kalau seluruh prajurit yang berjaga di halaman istana Adalah orang-orang dari balero pelindung Tang San kemudian menjelaskan beberapa alasan dibalik tuduhannya Pertama, kedua mastro bertital dauluwa tersebut Harusnya melindungi Sang Kaisar Tetapi anehnya justru berada di samping Putra Mahkota Selain itu, kita sama-sama tahu Kalau di dunia ini tidak banyak mastro bertital dauluwa Sehingga dapat dipastikan Kalau mereka berdua adalah orang dari balero pelindung Alasan berikutnya bagaimana bisa Sway Sing He Langsung tahu kalau Tang Gin adalah Tang San Karena hanya balero pelindunglah yang tahu mengenai Tang Gin Yaitu dulu saat berada di hutan pertarungan bintang Sehingga tidak salah lagi Pasti balero pelindunglah yang memberikan Sway Sing He informasi tersebut Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan itu Sudah cukup membuat Tang San yakin Kalau Sway Sing He ini telah berpihak kepada balero pelindung Dan asalkan ia berhasil menemui Kaisar Semua tuduhannya tersebut pasti akan terbukti Namun masalahnya tentu Sway Sing He tidak akan membiarkan Tang San Merusak seluruh rencana dari balero pelindung Setelah mendengar penjelasan dari Tang San Sway Sing He pun sudah tidak bisa mengelak lagi Ia mengungkapkan kekagumannya kepada Tang San yang benar-benar jenius Tetapi alih-alih saling berselisih Sway Sing He tertarik untuk memberikan tawaran kerjasama kepada Tang San Asalkan Tang San mau berada di pihaknya Maka harta, tahta, wanita, bahkan cincin dan tulang roh bisa ia berikan Jelas saja tanpa berpikir dua kali Tang San langsung menolak tawaran tersebut Dengan tegas ia menyatakan perang Sambil memberikan sinyal bantuan kepada teman-temannya Pertanda bahwa ia sedang dalam bahaya Sayangnya di waktu yang bersamaan Pasukan balero pelindung sudah mengepung Akademi Sri Lanka Sehingga Master Show dan yang lainnya tidak bisa langsung menuju lokasi Tang San Kejadian serupa juga terjadi di markas Sekte Cahaya Gibau Yang mana terlihat ribuan pasukan sudah berada di gerbang masuk Dan siap melancarkan serangan Sementara itu pertempuran di lokasi Tang San pun sudah lebih dulu pecah Ia bersama Yang Mudi dan Kakek Dugu bersatu untuk memberikan perlawanan Untuk mencoba menerobos masuk ke dalam istana Tetapi usaha mereka semakin dipersulit dengan majunya salah satu Master Roh Bertitel Daoluo yang memiliki kekuatan Roh pelindung ikan buntal beracun Skill Roh Racun Ular Giyok dari Kakek Dugu sama sekali tidak mempan Untuk mengalahkannya karena skill musuh memiliki kemampuan Untuk menelan segala macam serangan racun Dan seiring semakin banyaknya racun yang ditelan Maka skill ini juga akan semakin kuat Kakek Dugu justru terjebak ke dalam perut ikan buntal Dan setiap serangan yang ia lancarkan seakan diserap begitu saja Tanpa memberikan damage sedikit pun Meski skill ini nampak sangat OP Tetapi di luar Tang San menyadari kelemahan dari teknik yang digunakan musuhnya tersebut Teknik tersebut memang bisa menelan berbagai macam jenis racun Namun pasti tetap memiliki batasan seberapa banyak racun yang bisa ditelan Sehingga jika menelan racun yang melebihi kapasitas Maka teknik tersebut pasti akan hancur Dan benar saja Rencana Tang San nampak sukses mematahkan teknik Chi Sui Ikan buntal dari skill Rohnya meledak karena over kapasitas dari racun yang bisa ia serap Barulah setelah Kakek Dugu keluar Ia melakukan kombinasi serangan dengan Tang San untuk menekan master ikan buntal Dan berhasil memojokannya Di waktu yang bersamaan Yang Woody disibukan dengan pertarungan melawan Seng Long Master Roh bertitul Do Luo dengan Roh pelindung tombak ular Menggunakan jenis senjata yang sama terlihat Yang Woody bisa mengimbangi kekuatan dari Seng Long Meski jika diperhitungan secara level Yang Woody tertinggal beberapa digit Setelah pertarungan tersebut Sayangnya Tang San masih jauh dari kata menang Karena ternyata Sui Sing He hanya mengulur waktu sampai ribuan pasukannya tiba Ia juga memastikan kalau bala bantuan dari Tang San tidak akan datang Karena ia telah memerintahkan pasukannya untuk mengepung sekte Cahaya Kibo dan Akademi Sri Lanka Sui Sing He kemudian kembali mengajak Tang San untuk bernegosiasi Mengingat ia akan menjadi penguasa baru di Kekaisaran Tiando Maka ia bisa mengabulkan apapun permintaan dari Tang San asalkan mau menjadi bawahannya Sembari memikirkan cara agar bisa keluar dari situasi ini Tang San berpura-pura tertarik dengan tawaran tersebut Ia lalu menyampaikan dua permintaannya Permintaan pertama ia ingin orang-orang Balero Pelindung yang dulu menyerang Xiao di hutan pertarungan bintang dibunuh tepat di hadapannya Di luar dugaan ternyata Sui Sing He dengan mudah mengatakan kalau ia akan mengabulkan permintaan tersebut Untuk meyakinkan Tang San ia lalu memperkenalkan identitas aslinya Bahwa ia bukanlah putra mahkota Sui Sing He Melainkan putra dari mendiang pemimpin suci Balero Pelindung sebelum Bibidong Yang dulu sempat berselisih dengan Tang Hao Tang San kemudian lanjut mendekat sambil menyampaikan permintaan keduanya Dulu Balero Pelindung memburu orang tuanya Membuat ibunya meninggal dengan tragis dan ayahnya diusir dari sektanya sendiri Jadi sebagai permintaan kedua Tang San ingin menuntut balas dengan melihat Balero Pelindung musnah tepat di depan matanya Setelah benturan kekuatan mereka Untuk terakhir kalinya Sui Sing He mengajak Tang San agar mau bekerja sama Namun untuk terakhir kalinya juga Tang San menegaskan kalau ia menyatakan perang Setelah mendapatkan lampu hijau dari Tang San, Kakek Dugu dan Yang Wudi dengan kompak merilis ke roh ketujuh yaitu wujud roh pelindung untuk melanjutkan pertempuran Sui Sing He pun juga akhirnya mengeluarkan kekuatan aslinya Dengan adanya aura keemasan yang ia pancarkan serta wujud roh pelindung yang ditunjukkan Tidak salah lagi ini adalah roh pelindung legendaris Malaikat Enam Sayap Ia memiliki medan bawaan yang disebut Medan Malaikat Dan lebih kuat jika dibandingkan dengan Medan Kaisar Rumput Biru Perak milik Tang San Karena Tang San tidak ingin Medan Malaikat Sui Sing He mengganggu pertarungan Kakek Dugu Ia terbang untuk melawan Sui Sing He pada duel udara Namun nampaknya pertarungan mereka akan menjadi berat sebelah Karena Sui Sing He sudah menembus level 70 dan sekarang siap merilis teknik roh ketujuh yaitu wujud roh pelindung Terlihat raut wajah Tang San yang mulai cemas keramai dan Malaikat yang menekannya terus bertambah kuat setiap detiknya Kekuatan rohnya dibuat semakin melemas sehingga jika keadaan ini terus berlanjut Maka kekuatan rohnya bisa hilang dan dirinya akan mati Demi mengantisipasi hal itu Tang San segera merilis skill roh kelimanya yaitu tombak kaisar biru perak dan berniat menyerang Sui Sing He secara langsung Akan tetapi serangan tunggal terkuatnya tersebut bisa hancur begitu mudah ketika berbenturan melawan Medan Malaikat Kondisi ini memaksanya untuk menggunakan skill ke-6 dari jenuh 100 ribu tahun yaitu kehampaan Selanjutnya Sui Sing He merilis skill roh kelima yaitu tebasan pedang suci Gelombang serangannya begitu kuatnya membuat Tang San berpikir bahwa skill kehampaan belum tentu bisa menahannya Setelah terlempar ke tanah, Tang San mencoba teknik palu acak udara yang ternyata cukup efektif untuk mengacaukan Medan Malaikat milik Sui Sing He Selanjutnya ia mencoba mengkombinasikan teknik palu acak tersebut dengan teknik langkah hantu Ditambah skill teleportasi untuk berupaya menghancurkan sepenuhnya Medan Malaikat Menanggapi aksi Tang San, Sui Sing He merilis skill roh ke-6 yaitu raungan Malaikat kematian Memiliki jangkauan serangan sikis yang luas, bahkan para juridnya sendiri pun juga terpengaruh dengan efek skillnya tersebut Sementara Tang San akhirnya sudah siap dengan teknik tarian palu acak juga sudah siap untuk menghancurkan Medan Malaikat Bentrokan tersebut begitu keras dan Tang San sukses menghancurkan Medan Malaikat meski harus menghabiskan seluruh kekuatan rohnya Ketika sudah mendarat, sebuah serangan tiba-tiba melesat dan nyaris membunuh Tang San Namun serangan tersebut berhasil Sui Sing He halau lalu memarahi bawahannya karena bertindak tanpa perintah Ia mengatakan bahwa Tang San hanya boleh mati di tangannya tanpa ada orang lain yang mengganggu Di sisi lain, Tang San merasa kesulitan untuk memulihkan kekuatan rohnya kembali Karena sesaat setelah memecahkan Medan Malaikat, Sui Sing He sengaja memasukkan kekuatannya ke dalam tubuh Tang San Sebelum menghabisi Tang San dengan serangan terakhir, Sui Sing He memberi kesempatan Tang San untuk mengetahui identitas aslinya Diperlihatkan wujud aslinya yang ternyata adalah seorang wanita Nama aslinya adalah Sian Re Xiu Berkat kemampuan dari tulang roh, ia mendapatkan kemampuan untuk berubah wujud sesuai dengan keinginannya Barulah setelah memperlihatkan wujud aslinya, Sian Re Xiu menggunakan skill roh pedang suci untuk menyerang Tang San yang sudah kehabisan tenaga Sementara Yang Mudi dan Kakek Dugu pun tidak bisa membantu karena adanya dua master balero pelindung bertitel Daoluo yang menghalanginya Tepat di saat-saat terakhir, jiwa Xiao di dalam diri Tang San keluar yang kemudian bersatu dengan wujud fisik kelincinya Dengan ini Xiao pun berhasil bangkit seutuhnya meskipun cuma sementara Tang San menyuruhnya agar segera menjauh, namun Xiao justru memeluknya untuk bersama-sama menahan serangan dari Sian Re Xiu Untung saja Xiao berhasil menahannya untuk melindungi Tang San dan sekarang ia merasa ini adalah gilirannya untuk maju bertarung Dengan hancurnya medan malekat milik Sian Re Xiu, kini pertahanannya pun telah terbuka dengan jelas Serta Xiao bisa bergerak dengan begitu laluasa karena tidak ada lagi tekanan medan yang bisa membatasi pergerakannya Setelah Sian Re Xiu berhasil dikalahkan, jiwa dan fisik Xiao kembali berpisah Jiwanya kembali ke tubuh Tang San sementara fisiknya masuk ke kantong penyimpanan Akan tetapi kekalahan dari tuannya tersebut tidak lantas membuat Balero Pelindung mundur Dan justru mengambil kesempatan ini untuk segera menghabisi Tang San yang sedang kehabisan tenaga Di waktu yang tepat bala bantuan dari para guru Akademi Sri Langke pun telah tiba Membentuk kembali formasi Segitiga Emas menciptakan wujud Naga Emas untuk meratakan pasukan Balero Pelindung yang menghalangi Situasi ini akhirnya memaksa pihak Sian Long mundur karena khawatir jika Sian Re Xiu akan terluka lebih parah Pasukan Balero Pelindung yang masih menyerang akan ditahan oleh Trius Segitiga Emas Sementara Tang San bersama Yang Moody dan Kakek Dugu akan langsung masuk ke istana untuk menolong Kaisar Sesampainya disana ada Swebing yang menjaga Kaisar agar tidak ada orang yang menjelakainya lagi Setelah Yang Moody memeriksa kondisinya, ternyata racun tersebut berasal dari tujuh racun campuran Penyebarannya sudah sampai ke organ vital sehingga kalau tidak segera ditangani Mungkin kurang dari lima menit lagi nyawa Kaisar bisa melayang Yang Moody mengatakan bisa menyembuhkannya asalkan diberi cukup waktu Namun jika proses penyembuhan dilakukan disini, dikhawatirkan Balero Pelindung akan kembali menyerang Dan mengingat Kaisar hanya bisa bertahan selama lima menit Tang San meminta agar Kakek Dugu menggunakan racun ular giyok untuk menahan sementara penyebaran racun di tubuh Kaisar Setidaknya agar Kaisar bisa bertahan sedikit lebih lama sampai berhasil dibawa ke tempat yang aman Setelah mengalahkan pasukan di halaman istana Master Xiao, Flander, dan Guru Liu Erlong segera menyusul Tang San Singkat cerita, rombongan Tang San dengan membawa Sang Kaisar berlari menembus pasukan yang mulai berdatangan Tetapi karena di dalam pasukan tersebut mungkin terdapat prajurit kekaisaran Tiando yang asli Yang meminta kepada Yang Moody agar tidak perlu sampai membunuh mereka Di lorong istana, rombongan Tang San dikejar habis-habisan oleh pasukan kekaisaran Bahkan di antara mereka juga terdapat beberapa mastero dari Balero Pelindung Sampai akhirnya ia berhasil keluar dari istana Dan langsung menjebol gerbang depan untuk melarikan diri Namun tidak disangka di luar istana puluhan ribu pasukan sudah menunggu Meskipun kekuatan Tang San sudah sepenuhnya pulih Di pihaknya ada trio segitiga emas serta dua mastero kelas atas Tetap saja mustahil sanggup melewati kepungan pasukan kekaisaran Dengan kekalahan dari segi jumlah yang tidak masuk akal Terima kasih telah menjengah Apakah Terima kasih telah menunggu Baiklah Satu pasukan dihancurkan muncul lagi pasukan lain seakan tidak pernah akan ada habisnya. Ditambah lagi kondisi Kaiser yang semakin memburuk membuat tekanan di pihak Tang San menjadi dua kali lipat lebih berat. Satu pasukan dihancurkan muncul lagi pasukan yang semakin membuat tekanan di pihak Tang San menjadi dua kali lipat. Untuk saja di waktu yang tepat bala bantuan dari sekte Cahaya Kibo telah tiba. Disusul dengan kedatangan dari pasukan sekte Tang yang langsung turun ke medan pertempuran untuk membantu. Keempat akademi elemental yang sudah bergabung dengan akademi Sri Lanka pun juga tidak ketinggalan. Bersama-sama mereka saling menyatukan kekuatan untuk menekan pasukan Balero Pelindung. Akhirnya situasi kini telah berbalik. Sisa pasukan kekaisaran Tiando asli yang masih ingin melawan akhirnya berangsur-angsur sadar setelah Pangeran Swebeng menjelaskan kalau putra mahkota lah yang telah berkhianat. Selama ini penjahat dari Balero Pelindung menyamar menjadi putra mahkota meracuni ayahnya dengan tujuan ingin merebut kekuasaan kekaisaran Tiando. Di tengah penjelasannya tiba-tiba kaisar tersadar. Ia menyatakan kalau mulai saat ini Pangeran Mahkota Swe single telah dikeluarkan dan untuk sementara Pangeran Keempat Swebeng lah yang akan menuruskan tahta kekaisaran Tiando. Setelah mendapatkan mandat tersebut Swebeng langsung memberikan titah pertamanya kepada seluruh pasukan agar membersihkan semua mata-mata Balero Pelindung di kota Tiando demi mengembalikan perdamaian. Sekilas kita juga diperlihatkan ekspresi Tang San yang merasa lega karena menyaksikan sikap Swebeng yang jauh berbeda dengan sikap saat berpura-pura sombong. Sehingga cerita Tang San telah berhasil membawa kaisar ke Akademi Sri Lanka. Para tetua sekte menyampaikan laporan bahwa seluruh pasukan sekte Tang tidak ada yang mengalami luka serius dan sekarang telah kembali ke markas. Tang San kemudian menjelaskan kepada Ning Fengzi bahwa putra mahkota Swe single adalah orang Balero Pelindung yang menyamar. Penyamarannya yang begitu sempurna didapat dari salah satu tulang roh yang memberinya kemampuan untuk berkamuflase. Setidaknya Balero Pelindung memiliki enam tulang roh. Master Shou menjelaskan kalau sampai ke enam tulang roh tersebut berhasil diaktifkan secara bersamaan, maka besarnya peningkatan kekuatan yang didapat tidak akan terbayangkan. Namun sejauh ini belum ada yang bisa melakukannya karena syarat untuk mengaktifkannya seorang Master harus sudah menembus level 100. Sedangkan normalnya ketika seorang Master sudah melewati level 90, maka untuk menambah satu level saja akan sangat sulit. Jadi bisa dikatakan menembus level 100 dalam sejarah Master itu hanyalah sebuah legenda. Sementara itu, Xian Re Xiu yang terluka pasca pertarungan sebelumnya sedang dalam proses pemulihan. Setelah pulih, ia masih ingin melanjutkan rencananya untuk membunuh Kaisar demi merebut tahta kekuasaan Tiando. Dengan nada penyesalan, Seng Long menjelaskan kalau sekarang semuanya sudah terlambat karena Tangsa telah berhasil mengamankan Sang Kaisar serta seluruh wilayah istana. Xian Re Xiu pun memutuskan untuk mengakhiri rencananya yang padahal telah ia lakukan selama 20 tahun. Ia kemudian memberikan tita agar mengumpulkan pasukan Balero Pelindung untuk menghabisi seluruh kekuatan ke Kaisaran Tiando, lalu bergegas tinggalkan kota Tiando dan kembali ke Balero Pelindung. Xian kembali ke tempat Tangsan. Yang Udi menyampaikan kalau racun di tubuh Kaisar sudah sepenuhnya ia keluarkan, namun ia memfonis kalau Kaisar hanya akan bisa bertahan selama kurang lebih 5 tahun lagi karena banyaknya organ vital yang sudah terlanjur rusak. Topik beralih mendiskusikan mengenai langkah apa yang mungkin diambil Balero Pelindung berikutnya. Singkatnya mereka baru menyadari kalau pertahanan di wilayah istana dan kota Tiando sekarang sedang sangat lemah sehingga kemungkinan akan mudah dihancurkan. Dan benar saja, setelah diperiksa seluruh wilayah istana mengalami kerusakan yang sangat parah akibat serangan Balero Pelindung yang tidak terduga. Balero Pelindung pasti melakukan ini untuk melemahkan kekuatan Kekaisaran Tiando sehingga mereka kelak bisa memiliki banyak kesempatan untuk menyerang Kekaisaran. Di sana Xian Re Xiu juga menuliskan pesan kepada Tangsan yang berisi bahwa ia pasti akan membalas kekalahannya. Sekembalinya di Balero Pelindung, Xian Re Xiu menyampaikan kegagalannya kepada Bibidong. Dan dari percakapan mereka dapat kita ketahui bahwa Xian Re Xiu ini adalah anak kandung dari Bibidong namun karena suatu alasan yang belum diketahui, ia menolak untuk mengakui Bibidong sebagai ibunya dan justru lebih sering untuk menentangnya. Seperti saat ini, Xian Re Xiu menyatakan bahwa dia tidak kalah dari Tangsan melainkan dari Bibidong. Ia mengatakan kalau setelah ini ia tidak ingin lagi mencampuri urusan politik Balero Pelindung dan lebih memilih mengambil alih kepemimpinan tetua di Balero Pelindung. Kelancangannya tersebut sempat membuat Bibidong marah. Namun kemudian ia menyuruh Xian Re Xiu agar meminta pendapat dari kakeknya dan jika kakeknya mengizinkan maka ia juga akan setuju. Sesampainya di ruangan sang kakek terlihat kalau Xian Re Xiu ini merupakan cucu kesayangan kakek. Namun di sini sang kakek bersikap bijak dengan menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan Bibidong sebagai pemimpin suci adalah untuk kebaikan Balero Pelindung dan sudah seharusnya Xian Re Xiu sebagai putrinya turut membantu. Xian Re Xiu kemudian menyampaikan keinginannya untuk menjadi pemimpin tetua Balero Pelindung. Kemudian dijelaskan kalau pemimpin tetua tidak boleh ikut kegiatan Balero Pelindung. Bahkan harus siap membunuh semua musuh paling kuat dari Balero Pelindung. Xian Re Xiu pun bersedia untuk mengambil tanggung jawab tersebut dan pembicaraan ditutup dengan menegaskan kalau ia hanya punya kakek dan tidak akan pernah studi jika harus mengakui Bibidong sebagai ibunya. Scene kemudian beralih memperlihatkan kedamaian yang sudah kembali tercipta di Kekaisaran Tiando. Dan tepat hari ini adalah upacara penobatan pangeran keempat Swebeng menjadi putra mahkota Kekaisaran Tiando. Di scene terakhir kita diperlihatkan Tang San yang berada di atas menara. Sedang memikirkan kalau semua kedamaian saat ini sebenarnya adalah awal dari perseturuan yang sesungguhnya antara Kekaisaran Tiando dengan Balero Pelindung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!